Intro Dikabarkan ada sebanyak 28 ribu orang narapidana dijadikan Rusia sebagai tentara berperang melawan Ukraina. Mereka sebelumnya terlibat dalam kejahatan berat seperti pembunuhan, pemberkosaan, dan kejahatan lainnya. Perekrutan tersebut menyebabkan pembebasan lebih dari 5% dari seluruh populasi penjara pria di Rusia. Hal ini bersamaan ketika Kremlin meningkatkan perekrutan narapidana setelah menderita kekalahan melawan tentara Ukraina di timur negara itu. Dilaporkan pada pekan ini ada 400 tahanan sukarelawan di mobil penjara dalam perjalanan ke pelatihan dasar. Sebagian besar narapidana hanya diberikan pelatihan asal-asalan sebelum dikirim ke medan pertempuran. Dikabarkan pula para tahanan harus mengambil nyawa mereka sendiri daripada ditangkap di Ukraina. Mereka memegang satu granat untuk musuh dan satu untuk dirinya sendiri. Tahanan diperingatkan bahwa mereka akan ditembak mati jika akan melarikan diri. Tetapi mereka juga berpeluang menjadi pahlawan Rusia dalam pertempuran. Terima kasih sudah menonton!